Jumpa lagi dengan saya Kandang Dewa, salam satu obi Kali ini Kandang Dewa membahas topik Ciri-ciri memilih babon yang berkualitas Ya, sebelum masuk ke topik jangan lupa subscribe dan share video ini jika berenpaat Ya, Kandang Dewa serius membagi 2 pitik bangun Untuk 2 pemenang jika tembus 1000 subscriber Oke, kita masuk ke topik Ciri-ciri memilih babon yang berkualitas Atau dimasuk dengan babon cetak Ya, mungkin sebagian teman sudah tahu apa yang dimasuk dengan babon cetak Dan sebagian teman yang belum tahu Saya jelaskan sedikit yang saya tahu Babon cetak adalah babon yang menghasilkan Gen 99% seperti becantannya Atau gaya tarung seperti becantannya Namun, kita memerlukan waktu cukup selama 2 tahun Agar kita tahu babon tersebut adalah babon cetak atau bukan Jika babon tersebut bukan babon cetak Babon tersebut tidak layak untuk diproduksi atau untuk dipelihara Jika babon cetak yang layak untuk diproduksi adalah Paru hitam, mata tajam, badan besar, kaki kering Memilih babon cetak itu memilukan waktu yang lama Atau memilih-milih itu ya langkah untuk mencari babon cetak Buat teman-teman yang tahu Atau yang sudah punya babon cetak Layaknya tidak layak Layaknya untuk tidak dijual Atau untuk dipelihara saja Maaf jika saya belum lancar Belum lancar untuk ngomong di depan kamera Saya masih mula di youtube Harap maklum Jika saya punya salah atau Terserah teman lah Jika saya salah Maafkan saya Buat teman-teman yang serius Mau dapatkan 2 pitik mangon Jangan lupa share dan subscribe video ini Biar teman-teman tahu Teman-teman yang lain juga tahu Bahwa saya betul-betul serius membagi 2 pitik mangon Oke cukup Cuma itu saja Memilih babon cetak atau babon yang berkualitas Terutama adalah babon cetak yang menghasilkan 99% Gen seperti pecantannya Memilih babon cetak atau babon yang berkualitas Cukup memerlukan waktu yang lama Buat teman-teman Peternak pinggiran Bersabar Karena semua itu perlu proses Untuk melakukan yang terbaik Salam 1 obi Terima kasih Terima kasih